Dalam rangka memperingati World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu, PT. PLN Persero menggelar berbagai kegiatan bertajuk Employee Volunteer Program atau EVP di Tangerang 10 Juni 2023. Dalam sambutannya, General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis mengatakan, di Banten, PLN peduli sukses menyelenggarakan kegiatan konservasi sungai dan penanaman pohon di kawasan Danau Cisadane. Dijelaskan Abdul, kegiatan relawan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan serentak se-Indonesia oleh unit-unit PLN Grup seluruh Indonesia ini, bekerja sama dengan stakeholder dan penggiat lingkungan hidup. Sedangkan khusus Provinsi Banten, PLN bekerja sama dengan bangsa suci dalam melakukan konservasi danau dan penanaman 150 bibit pohon produktif di kawasan Danau Cisadane. Abdul menambahkan, kegiatan ini sebagai upaya mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, terutama kualitas air sungai yang lebih baik, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pegawai PLN UID Banten dan masyarakat sekitar. Diharapkan melalui program ini, nantinya pegawai PLN yang menjadi relawan dan volunteer, bisa melestarikan sungai Cisadane melalui aksi bersih-bersih sungai dan penanaman pohon di bantaran sungai tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Surya, mengatakan, kegiatan PLN peduli ini sangat diapresiasi dengan baik oleh Pemprov Banten. Kegiatan pelestarian lingkungan ini diharapkan terus digalakan. Kita memberikan apresiasi atas nama pemerintah Provinsi Banten, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang diperlukan kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya kita laksanakan dengan Pak JM berserta jajarannya di Banten ini, pertama melakukan susur sungai dalam rangka pembersihan yang juga ada ketua yayasan bangsa suci. Pak Ade, terima kasih juga atas kerjasamanya dan dilakukan juga menanaman pohon. Sementara itu apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Ketua Bank Sampai Sungai Cisadane atau Bangsa Suci, Ade Yunus. Kepada PLN, khususnya relawan PLN yang telah banyak memberikan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan melalui kegiatan ini dapat dijadikan contoh bersama masyarakat untuk menjaga alam. Alhamdulillah hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama seluruh stakeholder terkait, ada teman-teman dari Karang Taruna, dari para penggiat lingkungan, dari Bapak TNI, juga dari teman-teman karyawan PLN, bisa melaksanakan kegiatan aksi bersih-bersih sungai Cisadane. Karena bukan hanya pantai, tapi kita berupaya untuk melakukan upaya meminimalisir sampah sebelum sampai ke muara pantai di sana. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan mesin operasional pengolahan bank sampah berupa mesin shredder dan mesin injection, yang diharapkan dapat membantu mempermudah proses pengolahan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut, turut hadir relawan bank sampah, Sarimulya dan tim BPBD yang turut mensukseskan kegiatan tersebut.